Oke assalamualaikum teman-teman kemarin kita baru dapat kiriman paket dari diton jadi ini isinya bukan cat yang berwarna ya jadi ini produk baru dari diton yaitu dashboard coating diton dashboard coating jadi yang untuk menghitamkan dashboard nah jadi rencananya mau kita aplikasikan ke bagian dashboard seperti ini ini kan udah kusam nih itu udah putih putihan hitamnya itu juga tuh di kemarin saya beli dua kaleng mudah-mudahan Cukup lah untuk dua motor ini Coba kita bongkar kita unboxing dulu ada yuk kita buka kayak apa isinya Oke teman-teman jadi seperti ini penampakannya diton dashboard coating dashboard kusam kembali baru jadi ini bukan semir ya keterangannya ada disini cepat kering kuat dan tidak udar tidak merubah tekstur original dashboard memberikan efek daun talas dan mencegah jamur ke kemarin jadi saya beli seharga Rp65.000 perkaleng saya beli dua Oke kita langsung aja bongkar motornya nah si Peggy udah dibongkar tapi saya bingung ini buka batok belakang pegangnya nih padahal udah dibuka semua bautnya kita seplot disini aja lah nggak jadi bongkar untuk keseluruhan bodi motor udah saya bongkar banyak juga buatnya nih nah jadi ini yang udah kita lepas sekarang kita cuci dulu di sana benang-benang selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman mungkin pemasangan kita lanjut besok pengecatan sudah selesai nah ini bekasnya barang-barangnya sudah saya simpan rapi sudah kering sebenarnya tinggal pasang tapi karena waktunya tidak memungkinkan kita lanjut besok halo selamat pagi nah teman-teman jadi ini adalah penampakan bodi yang telah terpasang jadi bodi kasarnya yang kemarin kita cat sudah kembali hitam yang pada awalnya kusam sudah keputih-putian sekarang sudah hitam pekat lagi seperti bawaan pabrik bisa teman-teman lihat jadi kesimpulannya menurut saya di ton premium dashboard coating ini cukup praktis dan hemat bagi teman-teman yang ingin menghitamkan kembali bodi motor yang kusam pertama bagian bodi kasarnya baik teman-teman mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi buat kalian dan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh